On this opportunity, we are discussing about sentence structure. Ya, ini sudah, when we are discussing about sentence structure, ya, kita sudah bicara yang namanya grammar. Siapa di sini yang sudah pernah tahu grammar itu apa? Grammar, grammar, grammar. Artinya apa in bahasa Indonesia? Grammar. Yang tahu nggak? Yang buat game itu. Hah? Yang buat game? Yang buat game itu. Yang buat game. Buat game, ini bukan untuk Mobile Legends ini. Grammar, grammar. Grammar itu tata bahasa ya, kawan-kawan. Tata bahasa ya. Ya, tata bahasa. Ya, dalam bahasa Indonesia juga kita punya tata bahasa. In English juga kita punya tata bahasa. Nah, yang Miss berikan ini, sentence structure yang paling very basic, very simple. Ya, kita belum belajar yang lain-lain, belum. Kita masih belajar sentence structure, susunan kalimat. Ya, susunan kalimat itu, perhatikan ya. Nanti Miss akan binta lagi kalian bikin kalimat. Ya, susunan kalimat itu ada subject. Ini tadi orangnya ya. Nah, kemudian tadi ada predicate. Predicate itu bisa kata kerja, ya. Bisa kata benda, kata sifat, dan kemudian ada objeknya. Ya, kira-kira ya sentence structure. Miss? Yes? Any question? I think, I think, I think, I think in grammar, I already study going to and will. Oh ya, very good, Tevin. Itu grammarnya Tevin udah tinggi. Going to sama will ya, itu sudah berkaitan dengan tensis. Tensisnya future, ya kan? Nah, tapi sekarang ini mungkin ada teman-teman yang belum belajar tentang grammar sama sekali. Ya, so this is the very basic grammar that I'm going to give you. Ya, tadi ada kata bantunya ya, namanya to be. Ya, is, am, are. Nah, kenapa Miss? Yang ini hobi kan hanya satu, pakainya is. Ya, yang ini hobis, pakainya are. Ya, ini kaitannya dengan, udah pernah dengar belum? Yang namanya, Tevin udah pernah dengar belum? Plural. Sama, singular. Sudah pernah dengar belum? Siapa yang sudah pernah dengar di sini? Keren, aku udah dengar, Miss. Ya, apa itu plural, Tevin? More than one. Ya, singular? Only one. Ya, only one. Jadi kalau Clarissa, Tevin, Jessica, Abraham, hobinya cuma satu, hanya only one, Maka, kata bantu yang dipakai adalah, apa ini teman-teman? Is. Ya. Is. My brother nih, hanya satu. Nah, ketahuannya dia plural, itu ada S-nya di belakang. Oke, sekarang Miss tanya lagi. Tentukan ini ya. My books are atau is. Coba, siapa yang bisa jawab? My books. Are. Are. Ya, good. Ya, karena apa? Karena plural. Ada apa di belakangnya? Ada huruf S. S. Miss ini untuk plural. Ya, plural artinya apa, teman-teman? More than one. Lebih dari. Oke, guys. Lebih dari satu. Singular. Singular. Clarissa. Singular means? Only one. Only one. Yang satu. Okay. Ya, single ya, makanya hanya satu ya. Oke. Sampai sini sudah paham? Miss akan berikan lagi nanti ya, untuk mengetahui plural and singular. Ini akan miss foto juga. And I also recorded. Saya juga rekam. Nanti video yang miss kirim, tolong dilihat lagi ya. Ini sebagai video review kita belajar. Oke. Selanjutnya, ini sudah ya. Sudah ingat nih semuanya nih. Kalau plural ada S-nya. Kalau singular tidak ada S. Kalau plural pakai R. Kalau singular pakai Is. Kalau perempuan, laki-laki. Is, is. You, we, they. R, R, Abraham, Tevin, R, Chesil, Is. Oke. Sudah ya. Sekarang miss hapus dulu yang ini. Oke. Yang baru ya. Fill in the blank. With, is, M, R. Satu-satu kebagian loh ini. Siap-siap ya. Iya. Iya. Oke. Number one. Ayah miss ingin penjawab. Siapa yang bisa jawab? Number one. My mom is shopping. My mom is shopping in the market. Ya. Is ya. Mamanya cuma satu ya. Oke. Ingat ya. Tadi kita udah loh. My mom. Oke. Lagi. Memang ini harus banyak latihan. Kalau nggak banyak latihan nanti bisa lupa. Ayo. Segera. My dad. My dad is working in the office. Miss. My dad is working in the office. Ya. Oke. Is ya. Oke. Good. Selanjutnya ya. Ayo. Number three. They are. Sorry. They are. Ya. They are. Oke. Terima kasih. They are. Oke ya. Good. Number four. Oke. Sekarang number four. Saya tunjuk satu-satu. Start from. Start from Hugo. Oke Hugo. Hugo. Iya. Itu namanya Hugo. Hugo. No. I know it's not you right. Chassel. Oke. Chassel. Victor and Sharon are friends. Iya. Very good. R. Ya. Jadi R ini ya. R. Oke. Oke. Chassel sudah. Selanjutnya. Arisa. Arisa Saren. Oke. Saren. The teacher is. The teacher. The teacher are teaching at school. No. Afkin. No. Yuk. Kamu gak boleh ragu-ragu. Gak apa-apa. Kalau udah sebutin yang pertama. Yang pertama. King Expo. Peace ya. Oke. Good. Larisa Saren. Very good. Number six. Jessica. Jessica. Trinono ya. Oke. We have to Jessica. Yang satu namanya Chika ya. Yang satu namanya. Miss Angel Chika. Yang satu namanya Jessica. Oke. Oke. Jessica 4B. Nomor absen berapa Jess? Kamu Jess? 17 ya? 7. 7. Oke Jess. Jessica 4B. Nomor absen 17. Oke. Oke. Dulu kalimatnya Jess. My friend is going to mall. Kita ulang lagi Jess. My friend. My friend is going to mall. Oke. Yakin? Ada friends-nya loh. Friends. Friends. My friend is are going to mall. Iya. Oke. Ini ngapain ya? Chatting-chatting ini. Siapa yang chatting-chatting ini? No chatting ya? Oke. My friend is are. Oke. Number seven. Chika. Oke. Chika. Number seven. Mr. and Mr. Smith are visiting Europe. Ya. Are. Ya. Oke. Number. Number eight. Mr. Abraham. Abraham Lincoln. Mana Abraham Lincoln? Oke. Mr. President. Oke. Now it's your turn Mr. President. Oke. Khabib. Mr. President juga deh. Kapan aku Miss? Oh ya. Kamu belum ya? Tenang aja. ya. Kapan number eight, Mr. President? Yes. Abraham? Yes. Oh ya. Yes. Oke. Sekarang tesin. You ready? Tesin? Yes. I think. Hmm. What is mates, Miss? Mates itu sama dengan friends. Ya. Oke. Everybody. Mates sama friends itu artinya teman. Mates itu artinya juga friends ya. Jadi? I think is, Miss. Is? Ada yang lain? Mates? Ada S-nya loh. R, Miss. Ya. R ya. Oke. Miss jelasin sedikit ya. Friend. Ini ya. Sinonim. Persamaan. Sama dengan friend sama dengan mate, sama dengan pal, sama dengan buddy, ya. Sama dengan apa lagi? Friends ya. Ini dia. Atau guy. 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 Gitu ya. Nah, sama. Ini semuanya artinya sama. Ya. Kalau ditambahin S, berarti dia plural. Oke. Terakhir, Michelle. Oke. Michelle, nomor 10. Sharon is a clever student. Ya. Sharon is a clever student. Oke. Oke. Ya. This is the example, ya. This is the example. Nah, ini Miss akan foto juga untuk catatan kalian, ya. So, we are discussing about the very simple and the very basic of sentence structure. Karena kalau kita mau belajar yang lain-lain tuh, yang luas-luas, seperti tadi Kevin bilang itu, itu sudah dalam banget itu. Tetapi untuk di awal, kalian Miss berikan cukup untuk ini saja. Ini yang lain, yang, yang di, sebentar. Ini yang di chatting, sudah paham semua. Kenapa di chatting ngomongin BTS? Why you talk about stray kids and all that? Nah, we are now discussing about this one, loh. Okay. I think I have to disable your chat box, lah. Later, I have to disable your chat box. Ah, okay. Do not chat. Do not chat while studying, okay? Okay. Sudah paham semuanya? Saya kasih quiz, ya, after this. Hey, I like quiz. You want to, sorry, Saren, why? I like quiz. Oh, you like quiz, okay. You like quiz? Sure, I will give you quiz. Okay. So, the quiz is here. Miss, do they have some dictation? No, I don't have dictation, but I have listening, ya? Okay. And the quiz will be next week, ya, Saren? The quiz is regarding to the sentence structure, ya? Miss, I have another course, Miss. Oh, okay. 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 Bye.